Intro Halo anak-anak hebat, selamat pagi Om Swastiastu Jumpa lagi dengan Ibu Guru dalam video pembelajaran Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 Yaitu Kerajaan-Kerajaan pada masa Hindu-Buddha Antara lain Kerajaan Kutai sebagai Kerajaan Hindu tertua di Indonesia Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Siswa dapat menganalisis kondisi geografis, kehidupan politik, ekonomi, agama, dan sosial budaya Kerajaan Kutai Kerajaan Kutai Kerajaan ini diperkirakan telah berkembang sejak abad 4 Masehi Keberadaan Kerajaan Kutai dapat diketahui dari tujuh buah prasasti Yupa Yang ditemukan di Muarakaman, tepi sungai Mahakam Nama Kutai diambil dari nama daerah ditemukannya ketujuh prasasti tersebut Yaitu di daerah Kutai, Kalimantan Timur Kehidupan politik Kerajaan Kutai Raja pertama yang memimpin Kerajaan Kutai adalah Kudungga Nama Kudungga merupakan nama asli Indonesia Para ahli memperkirakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Kudungga Pengaruh agama Hindu di Kerajaan Kutai belum kuat Setelah Kudungga wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Aswawarman Aswawarman adalah Raja yang cakep dan kuat Dalam prasasti Yupa, Aswawarman disebut sebagai Dewa Ansuman atau Dewa Matahari Aswawarman dipandang sebagai Wangsa Kerta atau Pendiri Keluarga Raja Aswawarman memiliki peranan besar atas perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Perluasan wilayah dilakukan dengan cara mengadakan upacara Aswameda Yaitu upacara pelepasan kuda untuk menentukan batas wilayah Kerajaan Kedudukan Aswawarman digantikan oleh Mula Warman Mula Warman merupakan Raja terbesar Kerajaan Kutai Pada masa pemerintahan Mula Warman, Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan Mula Warman merupakan penganut Hindu yang taat Ia pernah mengadakan kurban 20.000 ekor lembu untuk para brahmana di tanah suci Waprakeswara Waprakeswara adalah tempat suci untuk memuja Dewa Siwa Kebaikan Raja Mula Warman tersebut diperingati oleh para brahmana dengan mendirikan sebuah yupa Kehidupan Ekonomi Kerajaan Kutai Perekonomian Kerajaan Kutai menggantungkan pada keberadaan sungai Mahakam Berdasarkan beberapa bukti yang ditemukan, dapat diketahui bahwa perekonomian Kerajaan Kutai Terletak pada sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan Kehidupan Agama Kerajaan Kutai Pada masa pemerintahan Aswa Warman, agama Hindu di Kerajaan Kutai mulai berkembang pesat Agama Hindu yang berkembang di Kerajaan Kutai adalah Hindu Siwa Di Kerajaan Kutai, agama Hindu Siwa berkembang menjadi agama resmi Kerajaan Kondisi Sosial Budaya Kerajaan Kutai Perkembangan agama Hindu telah membawa pengaruh besar bagi kehidupan sosial masyarakat Kutai Sebagai agama resmi Kerajaan, agama Hindu menjadi pegangan hidup bagi para penganutnya Kebudayaan Hindu di Kerajaan Kutai Telah mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan lokal Akulturasi ini terlihat dari keberadaan Yupa pada setiap upacara kurban Yupa adalah tugu batu yang digunakan untuk mengikat hewan kurban Yupa merupakan wujud akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan megalitikum berbentuk menhir Menhir biasa digunakan sebagai sarana pemujaan roh nenek moyang Sementara itu, pengaruh Hindu terlihat pada penggunaan Yupa sebagai salah satu penunjang kegiatan keagamaan Pelajaran hari ini sudah selesai Nah, terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini Semoga bermanfaat Om Santi 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 Om